Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar menarik dari polhukam.id Judulnya adalah Hendro Priyono Jika jutaan umat akan turun ke jalan Meminta HRS dibebaskan Kita bacakan ya Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Atau Kepala BIN AM Hendro Priyono Mengungkapkan kekhawatirannya Ada potensi jutaan umat Akan turun ke jalan Meminta pemimpin peron pemila Islam FPI Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Sihab Atau yang biasa dikenal dengan Habib Rizik Sihab dibebaskan Ya saya kira ini pernyataan yang Sangat mungkin muncul dari Berbagai pihak namun yang Agak mengejutkan ketika Hendro Priyono Angkat bicara tentang hal ini Biasanya sih kan ini ada udang dibalik batu Ada maksud dari pernyataan ini Sebab kata Hendro Priyono Kemungkinan Rizik Sihab Yang saat ini mendekam di sel tahanan Akan dimanfaatkan politisi Oke arahnya ini berarti lebih kepada Bukan Habib Riziknya Tapi pada politisi-politisi Yang akan mengkapitalisasi Situasi yang terjadi saat ini Situasi Habib Rizik ditahan Untuk kepentingan politik Para politikus tersebut Hendro Priyono pun Mengungkapkan potensi terjadi Sejumlah kekacauan Seandainya pejabat atau politisi Mulai memainkan narasi-narasi Berkenaan dengan penahanan Rizik Sihab tersebut Ya memang beberapa orang Beberapa politikus sudah angkat bicara Habibur Rahman, Padlizon Dua itu dari Gerindra Sudah angkat bicara Siap menjaminkan dirinya Untuk penangguhan penahanan Habib Rizik Begitu juga sekjen dari PKS Habib Al-Habsi Juga sama menyatakan hal demikian Nah dalam sudut pandang Hendro Priyono Orang-orang ini sedang memanfaatkan Situasi untuk kepentingan politiknya Tapi tentu berbeda sudut pandangnya Dalam kacamata publik Dalam kacamata rakyat jelata Ya kita tahu bahwa kita justru butuh Orang-orang besar Yang menyuarakan hal yang sama Dengan apa yang dirasakan oleh rakyat jelata Kalau persoalan manfaat-memanfaatkan Itu sih kan memang jagonya para politisi Apapun situasinya selalu dikemas Menjadi sesuatu yang harus menjadi manfaat Buat politisi itu kan gitu Tidak ada kusnuzon dalam pertarungan politik Semuanya dikerangkai dengan suuzon Semuanya dikerangkai dengan antisipasi Mereka politikus maksudnya Bahkan sudah mulai mengambil kesempatan ini Untuk kepentingan politik pribadinya Jangan sampai manuver-manuver mereka yang menyesatkan Itu memperbudak pikiran kalian Terutama generasi muda Tegas Hendro Priyono dalam keterangan tertulisnya Senin 14 Desember 2020 Jadi maksudnya Hendro Priyono ini menyampaikan ini kepada Kau muda Generasi muda bangsa Indonesia Agar jangan terpengaruh dengan apa-apa yang disampaikan oleh para politikus Tapi ya lagi-lagi Konteksnya adalah kita sedang Umat ini ingin memperjuangkan Tidak adanya kriminalisasi ulama Jadi situasi Habib Rizik masuk ke Hanan Itu bukan soal Habib Riziknya Tetapi ulama yang dikriminalisasi yang ini yang tidak diinginkan oleh umat Islam Karena lagi-lagi soal apa yang disampaikan oleh para politikus Tentu itu akan selalu berkaitan dengan masa depan karir politik dirinya dan tentu partai politiknya Hendro Priyono juga mengingatkan Seandainya ada sejumlah politisi yang bicara berapi-api dengan tujuan memobilisasi masa Maka dia meminta jangan didengarkan Sebab kata dia Apa yang mereka lakukan bukan untuk Habib Rizik atau kelompoknya FPI Melainkan untuk kepentingan mereka pribadi Itu jadi selama masih ada kesamaan nilai, kesamaan perjuangan Saya kira jalankan saja Tapi ketika itu mulai masuk pada kepentingan-kepentingan politiknya Nanti dulu kita juga akan berhitung kembali Kita juga mengingat sejarah yang lalu-lalu Konteks Gerindra misalkan bagaimana ketika Habib Rizik Termasuk yang berada di garda terdepan untuk memperjuangkan Prabowo-San di tempoh hari Tapi kita lihat juga hari ini Prabowo-nya tidak ada bicara apapun Tentu kita fahami itu Karena situasi politik mengharuskan demikian Karena Prabowo pembantunya Jokowi Jika kini para politikus berteriak membakar hatimu Seolah-olah membela kamu Pura-pura membela pemimpinmu Dan seperti membela agama kita Sejatinya mereka hanya mau menunggangi kamu Untuk keperluan politiknya atau nafsu pribadinya Tegasnya Pura-pura atau tidak saya kira Itu agak sulit untuk kita mencerna isi hati seseorang Siapapun termasuk Hendro Prionus sekalipun Kita tidak pernah tahu apa isi hatinya Tapi yang kita lihat adalah perilakunya Apakah perilakunya menunjukkan pada keberpihakan terhadap umat Islam atau tidak Kan begitu ya Kepada anak-anak kita kaum muda bangsa Agar segera sadar dan kembali kepada dirimu sendiri Jangan mau terus dipengaruhi untuk berbuat syirik Wah kalau konteksnya sudah syirik ini lebih repot lagi ya Yang kita tidak tahu juga Selain dimanfaatkan sejumlah politisi untuk memainkan isu-isu tertentu Penahanan Rijik disebut-sebut berpotensi mengancam ketertibaan negara Karena kata Hendro Priono Ribuan atau bahkan jutaan penukungnya akan turun ke jalan Meminta Rijik Siap segera dibebaskan dari tahanan Namun demikian Hendro Priono meminta seluruh pihak tak mudah terhasut Dengan narasi perlawanan tersebut Ketimbang turun jalan dan meluapkan emosi Lebih baik berdiam diri di rumah dan menyerahkan segalanya pada pihak yang berwenang Harapan kita rakyat jelata seperti itu Pak Kita ingin serahkan semuanya pada pihak yang berwenang Aparat penegak hukum Tapi ketika ada sinyalemen yang sangat kuat Bahwa para penegak hukum justru terlibat dalam sinyalemen pelanggaran HAM Maka kepada siapa lagi kita harus mempercayakan Kan disitu titik soalnya Sehingga parlemen jalanan menjadi pilihan yang harus diambil Tentu itu sebuah pilihan terakhir setelah berbagai cara yang dilakukan Nanti kan keluar rumah turun ke jalan Mengamuk melampiaskan emosi yang sebenarnya tidak ada gunanya bagi kamu semua Jangan sampai terperangah oleh provokasi siapapun Berhentilah berbuat yang merusak nasibmu sendiri Menggelapkan masa depan anak-anak dan keturunanmu sendiri Pungkas Hendro Priyono Ya ini diakhiri dengan kalimat motivasi Yang barangkali secara individu bisa dimaknai Kita ambil positifnya saja gitu ya Bahwa memang semuanya kembali kepada diri sendiri Tapi dalam konteks persoalan kebangsaan ini Tentu fungsi dan peran partisipasi aktif dari rakyat jelata Jelas sangat dibutuhkan Karena kita lihat adanya fasilitas sarana-prasarana teknologi Yang memungkinkan kita semua untuk melakukan itu Dan ini harus dimanfaatkan Kalau tidak justru kita akan dikalahkan oleh orang-orang yang lebih punya Mesin uang dan pasukan atau tim yang sudah disiapkan dengan matang Maka counter dari sisi yang lain tentu harus ada Dan itu harus diungkapkan ke publik Itu usut tuntas meninggalnya enam laskar SPI Tentu ini menjadi harapan kita semua Bahwa dengan dikabulkannya itu maka situasi di bawah akan semakin reda Dan kita bisa kembali menata kerukunan diantara warga net dan warga masyarakat yang real Dan itu salah satu modal kita untuk bisa bekerja sama Sama-sama bangkit dari keterpurukan negeri ini Sahabat semua perjawangan dakwah melalui kanal Youtube ini bukanlah perkara yang mudah Penuh jalan yang terjal dan berliku Apalagi kita semua tahu dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita Ya karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini hari ini Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah Lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN Tapi setelahnya di stop Sebelum kami kerap menasehati pemerintah Kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus Setelahnya di stop juga Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami Tidak menyurutkan semangat kami Untuk terus berkontribusi baik dengan pemikiran kita Dengan inspirasi yang kita berikan Mudah-mudahan menjadi pelecut Untuk terus menjadi bagian yang membaikan negeri ini Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya Kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran Jalan Islam Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami Memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan Membela rakyat jilata yang terus menerus menjadi korban penderitaan Karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini Terima kasih telah menonton!